Halo semuanya, jumpa lagi di Naufal Official Channel. Halo Besti, apa kabar? Pada kali ini, kita akan membahas tentang robot dokter. Selamat menonton. Dokter, robot, akan menemui Besti sekarang. Studi menemukan pasien menerima untuk berinteraksi dengan robot yang dirancang untuk mengevaluasi gejala dengan cara bebas kontak. Di era pembatasan sosial, menggunakan robot untuk beberapa interaksi perawatan kesehatan adalah cara yang menjanjikan untuk mengurangi kontak langsung antara petugas kesehatan dan pasien yang sakit. Namun, pertanyaan kunci yang perlu dijawab adalah bagaimana reaksi pasien terhadap robot yang memasuki ruang ujian. Peneliti dari MIT dan Brigham and Women's Hospital baru-baru ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Departemen Darurat di Brigham and Women's. Tim menemukan bahwa sebagian besar pasien melaporkan bahwa berinteraksi dengan penyedia layanan kesehatan melalui layar video yang dipasang pada robot mirip dengan interaksi langsung dengan perawatan kesehatan. Pekerja. Kami secara aktif mengerjakan robot yang dapat membantu memberikan perawatan untuk memaksimalkan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Hasil penelitian ini memberi kami keyakinan bahwa orang-orang siap dan bersedia untuk terlibat. Dengan kami di bidang tersebut, kata Giovanni Traverso, asisten profesor teknik mesin MIT, ahli gastroenterologi di Brigham and Women's Hospital, dan penulis senior dari belajar. Dalam survei online yang lebih besar yang dilakukan secara nasional, para peneliti juga menemukan bahwa mayoritas responden terbuka untuk memiliki robot tidak hanya membantu triase pasien tetapi juga melakukan prosedur kecil seperti mengambil usap hidung. Peter Chai, asisten profesor pengobatan darurat di Rumah Sakit Brigham dan Wanita dan Afiliasi. Penelitian di Lab Traverso, adalah penulis utama studi tersebut, yang muncul hari ini di jama Network Open. Triase oleh robot setelah pandemi COVID-19 dimulai awal tahun lalu. Traverso dan rekannya mengalihkan perhatian mereka ke strategi baru untuk meminimalkan interaksi antara pasien yang berpotensi sakit dan petugas kesehatan. Untuk itu, mereka bekerja sama dengan Boston Dynamics untuk membuat robot bergerak yang dapat berinteraksi dengan pasien saat mereka menunggu di unit gawat darurat. Robot dilengkapi dengan sensor yang memungkinkan mereka mengukur tanda-tanda vital, termasuk suhu kulit, laju pernafasan, denyut nadi, dan saturasi oksigen darah. Robot juga membawa iPad yang memungkinkan komunikasi video jarak jauh dengan penyedia layanan. Kesehatan. Robot semacam ini dapat mengurangi risiko paparan COVID-19 bagi petugas kesehatan dan membantu menghemat alat pelindung diri yang diperlukan untuk setiap interaksi. Namun, masih ada pertanyaan apakah pasien akan menerima jenis interaksi ini. Seringkali sebagai insinyur, kami memikirkan solusi yang berbeda. Tetapi terkadang solusi tersebut tidak diadopsi karena orang tidak sepenuhnya menerimanya. Kata Traverso. Jadi, dalam penelitian ini kami mencoba untuk mengetahuinya dan memahami jika populasi menerima solusi seperti ini. Para peneliti pertama kali melakukan survei nasional terhadap sekitar seribu orang. Bekerja sama dengan perusahaan riset pasar bernama YouGov. Mereka mengajukan pertanyaan tentang penerimaan robot dalam perawatan kesehatan. Termasuk apakah orang akan merasa nyaman dengan robot yang tidak hanya melakukan triase tetapi. Juga tugas lain seperti melakukan penyekah hidung, memasukkan katheter, atau membalikkan pasien di tempat tidur. Rata-rata responden menyatakan bahwa mereka terbuka terhadap jenis interaksi tersebut. Para peneliti kemudian menguji salah satu robot mereka di unit gawat darurat di rumah sakit. Brigham dan wanita musim semi lalu, ketika kasus COVID-19 melonjak di Massachusetts. 51 pasien didekati di ruang tunggu atau tenda triase dan ditanya apakah mereka bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, dan 41 setuju. Pasien-pasien ini diwawancarai tentang gejala mereka melalui koneksi video. Menggunakan iPad yang dibawa oleh robot mirip anjing berkaki empat yang dikembangkan oleh Boston Dynamics Lebih dari 90 persen peserta melaporkan bahwa mereka puas dengan sistem Robotik Untuk tujuan mengumpulkan informasi triase cepat Para pasien menemukan pengalaman yang mirip dengan apa yang mereka alami saat berbicara dengan Seseorang, kata Chai Asisten robot angka-angka dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa mungkin bermanfaat untuk Mencoba mengembangkan robot yang dapat melakukan prosedur yang saat ini membutuhkan banyak Usaha manusia, seperti membalikkan pasien di tempat tidur, kata para peneliti Menelungkupkan pasien COVID-19, juga dikenal sebagai proning Telah terbukti meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan mempermudah pernapasan Saat ini proses tersebut membutuhkan beberapa orang untuk melakukan Mengelola tes COVID-19 adalah tugas lain yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga dari petugas Kesehatan, yang dapat dikerahkan untuk tugas lain jika robot dapat membantu melakukan swab Anehnya, orang-orang cukup menerima gagasan memiliki robot untuk melakukan swab hidung Yang menunjukkan bahwa upaya rekayasa potensial dapat dilakukan untuk berpikir tentang Membangun beberapa sistem ini, kata Chai Tim MIT terus mengembangkan sensor yang dapat memperoleh data tanda vital dari pasien dari Jarak jauh, dan mereka berupaya mengintegrasikan sistem ini ke dalam robot yang lebih kecil Yang dapat beroperasi di berbagai lingkungan, seperti rumah sakit lapangan atau ambulans Penulis makalah lainnya termasuk Farah Dadaboy, Hen Wei Huang, Jacqueline Chu, Ani Feng Hien Le, Joy Collins, Marco Da Silva, Mark Ribet, Chin Hur, dan Edward Boyer Penelitian ini didanai oleh Institut Kesehatan Nasional Yayasan Psikososial Hans dan Mavis Lopater, perusahaan Eing Profesor Pengembangan Karir Karl Van Tassel, 1925, Departemen Teknik Mesin MIT Dan Divisi Gastroenterologi Rumah Sakit Brigam dan Wanita Sekian, dan terima kasih banyak yang telah menonton Semoga menambah wawasan bagi besti sekalian Salam Teknologi Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya